Jangan lupa nonton selalu channel Jabir Jek Ben Al-Fugisi Coba teman-teman buka surat As-Sofad surat 37 Surat As-Sofad surat 37 Ayat 51 Atau 50 deh Surat 37 ayat 50 Ini saya bacain dulu ya Nanti setelah itu kita renungkan Bismillahirrahmanirrahim Fa'aqabla ba'dum ala ba'di yatasa'alun Qal qailun minhum inni kanali qariin Yakoolu a'inneka laminal musaddiqin A'idha mitna wakuna turaaba'u wa'izama'u a'inna lamadiynun Qal ha'al antum muttali'u Fattol'a fa'ra'ahu fi sawa'il jahim Qaleta Allah Qaleta Allah in kitta laturudin ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذالك خير أذالك خير نزولا أم شجرة الزقوم ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka فأقبال بعضهم على بعض يتسألون orang-orang di surga nanti saling kenal lagi kita itu cuma enggak kenal sesama kita itu cuma awal-awal berbangkit doang لِكُلْ لِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُيُغْنِهُ itu cuma berlaku pada saat awal bangkit ketika kita awal bangkit dari kubur itu kita enggak akan saling kenal enggak mikirin eh siapa kok kamu di sebelah saya enggak enggak usah dilanjut nanti jadi enggak benar udah aja gitu ya jadi pas awal berbangkit kita tidak saling ke kenal dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana dan tidak dikhitan kata Aisyah aduh malu sekali hari itu kata Nabi ya Aisyah bagaimana seseorang bisa merasakan malu padahal hari itu hari ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri seorang ayah lari dari keluarganya suami lari dari istrinya dan seterusnya tapi setelah adegan itu manusia nanti akan saling kenal lagi makanya muncul adegan saling memberi pertolongan saling menghujat saling menimpakan dosa-dosa saling menuntut itu berarti sudah kenal nah di surga manusia saling kenal lagi tuh sehingga kata Allah manusia akan bertemu lalu saling bertanya eh kata mereka ini kan alih korin loh eh ada lohnya ini kan alih korin apa artinya eh dulu saya tuh punya temen loh kata dia ini kata dia sama sur orang yang penduduk surga apa temennya temen yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam seribu dinar yang satu seribu dinar beli apa istana yang setelah lagi seribu dinar beli istana di surga yang satu seribu dinar nikah di dunia yang setelah lagi nikah di surga yang satu lagi dua ribu dinar beli kebun di dunia yang setelah lagi dua ribu dinar beli di surga korinun temen dekat saya ketika di dunia apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya sampai kalimat berkatalah pula ya maukah kamu meninjau temanku itu kata dia kepada siapa kaya tadi kepada malaikat malaikat tolong cariin dong temen saya yang ini oh ini mah gak ada di daftar surga dia mah di neraka oh gitu ya udah pergi aja ke jendelanya surga lalu melihat ke arah neraka ketika bertemu di neraka fat tola'a fat tola'a itu gini jadi it tola'a itu melihat itu kayak melongo gitu kan surga di tempat yang tinggi neraka di tempat yang yang rendah yang dalam dari surga dia melihat ke bawah ke neraka fat tola'a ayat berapa tuh lima lima fat tola'a farua'ahu fi sawa'il jahim lalu dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas menyala-nyala dan melihatnya itu gak pakai teropong segala macam aduh gak kelihatan saya minasnya udah ini ada ini gak optim gak disini cari di neraka gak ada ngelihat langsung penglihatan orang-orang di surga itu sangat bening jelas sehingga bisa melihat ke dalam neraka ternyata temannya ada di sawa'il jahim sawa'il jahim itu kata ulama di dasar neraka kola berkatalah orang yang di surga ini tallah demi Allah inkitalaturdin hampir saja kamu mencelakakan saya apa maksudnya coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka gitu coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu saran dari kamu pasti saya sekarang sama-sama tersiksa kalau bukan karena nikmat Allah yaitu hidayah yang membolak-balikan hati saya pasti akan termasuk diantara orang-orang yang disiksa itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat makanya dialog ini harus jadi motivasi kita bukan menuduh orang neraka enggak ada teman kita yang belum hijrah ntar kita dialog ya enggak usah gitu itu mah sombong baru ngeliat teman kita yang misalnya masih mabok gitu ya eh ntar kita dialog ya aku mah di atas kamu di bawah maksud lo apa kamu di neraka saya di surga nanti kita lo baca aja di surat saya yang akan ngomong kayak gitu ke kamu enggak boleh kayak gitu no judgment ya enggak boleh menghakimi orang lain cuman ini bukan untuk menghakimi orang lain tapi untuk memotivasi diri kita beda ya bukan untuk menghakimi orang lain tapi untuk memotivasi diri kita karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi ternyata sama-sama di surga eh kita sama-sama di surga kata dia enggak ada dialog yang seperti kamu gambarin oh gitu ya enggak jadi dialognya enggak jadi soalnya saya udah hijrah juga misalnya dialognya jadi dialognya itu di ayat yang tadi pertama saling sama-sama di surga kalau di al-wakya jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhaladun yang kekal bawa kaksin gelas-gelas bening dari permata dan menuangkan khamer jadi kita minumnya di surga itu khamer tapi khamer berkualitas tinggi yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamer itu satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya sedangkan khamer di dunia kadang kita ada khamer yang di beberapa cafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta saya pas melihat harganya wah 5 juta mending saya cekradin motor namanya juga orang pas-pasan orang 5 juta itu untuk minum doang tuh kita 5 juta lumayan bisa modal usaha di dunia aja khamer bisa 5 juta satu satu botol di akhirat satu satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya tidak akan apa mabuk orang yang meminum minuman itu minum sesukanya lezatnya lebih lezat tetapi tidak akan menghilangkan fikiran atau akal mereka jadi kita tos gimana dulu dunia wah kenapa kamu mabuk ternyata dia bawa dari ini gitu ya gak boleh ya ternyata gak ada itu di surga gak ada orang minum kamar loh kok mabuk ya perasaan di surga gak ada yang mabuk deh jangan-jangan mereknya apa nih gak ada ya di surga maya semuanya lurus sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat ini motivasi buat kita sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak kok hidup saya susah gini bahwa udah hijrah bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat kalau misalnya orang lain bisa membeli segala macam di dunia kita belinya lewat sedekah aja lewat dua apa dua rakaat sholat lewat tasbih kita mengatakan misalnya subhanallahil azim subhanallahi wabihamdi itu pahalanya apa satu kali mengucapkan subhanallahil azim subhanallahi wabihamdi pahalanya Allah tumbuhkan satu pohon kurma di surga sehingga satu pohon kurma ini kalau kita berjalan seratus tahun itu belum keluar dari naungannya saking rindangnya pohon kurma di surga cuma bilang subhanallahil azim subhanallahi wabihamdi kalau dibalik subhanallahi wabihamdi subhanallahil azim Allah beratkan timbangan kita cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda coba teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja biasanya teman-teman dari etnis tiang hoa misalnya kan mereka semangat-semangat kalau kerja dia jualan dia punya kafe misalnya atau punya sebuah stand di mall udah punya kafe masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh kadang-kadang jual yang gak terlalu mahal loh kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu padahal dia udah punya kafe yang perintilan pun dia lakukan lumayan lah buat isi pulsa lumayan lah buat apa bensin lumayan lah buat banyak pembantu dia masih mikirin yang kecil-kecil padahal dia udah punya toko yang besar kenapa kita sebagai muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan pahalanya besar udah kok udah tahajud udah tambahin aja yang perintilan subhanallah itu perintilan loh gampang mengucapinnya tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah jadi gak boleh bilang kan udah tahajud kan udah umroh kan udah tilawah kan udah sama kayak orang tadi kan udah punya toko kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan toko nya begitu juga kita kan udah tahajud kenapa masih mikirin subhanallah subhanallah itu adalah satu box perhiasan di dalam surga disimpannya di bawah arash bukan di bawah tempat tidur di bawah arash siapa yang mengucapkan Allah memberikan kanzun kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arash Allah subhanallah sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah tiba-tiba Allah mengatakan abdi hambaku ini untuk kamu ya Allah ini dari mana dari lahawla walaku wata ila bila wah hambaku ini untuk kamu dari mana dari subhanallah dari alhamdulillah dari Allah terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya telah hadir dalam menyaksikan video-video terbaru dari channel Jabir Jackman lebuk isi terima kasih banyak selamat menikmati